Sebagai ASN, aplikasi MyASN merupakan aplikasi yang sangat penting untuk kita perhatikan agar karir kita, pangkat kita itu tidak terhambat. Nah sekarang apalagi data yang harus kita update, yang penting agar kita tidak terhambat dalam penyekan pangkat. Marilah menuju ke TKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar. Sahabat Pembelajar sekalian, saya akan memberikan informasi tentang MyASN. Data ini itu penting juga di update. Kalau tidak di update, kita bisa gagal untuk naik pangkat. Nah data yang mana lagi yang harus kita update? Marilah kita menuju ke aplikasi MyASN. Nah ada dua yang perlu juga kita update ya. Kemarin yang harus kita update itu adalah riwayat angka kredit yang ini ya. Nah sekarang ini dua yang kita harus kita update. Bukan dua tapi cuma satu. Cuma ini ada dua hal yang kelihatannya sama tapi berbeda. Yang pertama adalah riwayat SKP, yang kedua adalah riwayat laporan kinerja. Yang harus kita update itu yang ini, riwayat kinerja. Tetapi yang riwayat SKP ini sudah tidak perlu kita update karena sudah tidak berlaku ini. Seperti apa perbedaan riwayat SKP dan riwayat kinerja? Nah dulu SKP itu sebelum yang model sekarang itu kan ada nilai berbentuk angka ya. Berbentuk angka misalkan dapat nilai 90, 95, 70, sekian. Jadi itu namanya nilai dalam bentuk angka dan juga predikat. Nah sekarang yang SKP model baru itu tidak ada lagi nilai dalam bentuk angka. Tetapi hanya berbentuk predikat, misalkan sangat baik, baik, cukup, dan seterusnya. Nah kita coba seperti apa. Lihat yang ini riwayat SKP. Yang ini kita klik saja. Maka muncul seperti ini. Nah nilai SKP 92, 107, 92, 92. Ini berakhir sampai tahun 2021 ya. Ini tahun 2019, tahun 2020, 2021 ya. Nah 2021 ini terakhir SKP itu nilainya dalam bentuk angka. Coba kita klik yang ini, yang tahun 2021. Nah ini misalkan tahun 2021 nilai SKP 92, 87, 91, 88. Nanti terakhirnya adalah 97,5. Nah ini adalah SKP model lama yang masih nilainya berbentuk angka. Nah yang sekarang itu nilainya tidak lagi berbentuk angka kan. Hanya berbentuk predikat kinerja. Ya saya ulang, hanya berbentuk predikat kinerja. Jadi tidak ada rating di atas ekspektasi. Kemudian nilainya misalkan sangat baik atau baik. Oke sekarang saya menuju ke update data yang tadi ya. Sekarang kita lihat yang laporan kinerja ya. Seperti apa. Nah ini mulai tahun 2022, 2023 yang baru-baru berakhir. Nah nanti selanjutnya adalah tahun 2024. Seperti apa bentuknya SKP laporan, bukan SKP sekarang, laporan kinerja. Kita klik saja yang tahun 2023. Nah seperti ini ya detailnya tahun 2023. Nama saya hasil kinerja adalah di atas ekspektasi. Berlakunya juga di atas ekspektasi. Maka kuadrannya atau predikatnya adalah sangat baik. Nah inilah sebenarnya SKP juga. SKP juga tapi model baru ini berlaku mulai tahun 2023. Sorry, berlaku mulai tahun 2022. Jadi SKP itu berakhir tahun 2021 yang nilainya berbentuk angka. Nah sekarang mulai tahun 2022, sekarang 2023 dan selanjutnya tidak ada lagi berbentuk angka. Inilah yang disebut dengan laporan kinerja. Nah sekarang bagaimana untuk mengupdate ini ya. Ini harus kita update. Kalau tidak kita update, nanti kita ketika kita menggenerate atau mengajukan atau mengklaim angka kredit, maka tidak akan bisa muncul. Kenapa? Angka kredit itu kan dikonversi dari predikat kinerja. Tapi kalau predikat kinerjanya itu belum jelas, belum masuk, maka tidak akan bisa kita ajukan angka kredit konversi. Maka yang ini harus kita update. Nah sekarang bagaimana cara mengupdate, silakan sekarang buka kinerja.bkn.go.id atau aplikasi i-kinerja.bkn ya. Buka saja, kemudian nanti klik menu SKP, nanti scroll. Misalkan kita mau sinkronisasi SKP periode April sampai Desember 2023 atau satu tahun ya, satu tahun 2023. Arahkan ke tahun ini, kemudian arahkan kursor ke penilaian. Nah setelah itu klik saja penilaian. Nah di sini scroll yang paling bawah ini, paling bawah yang periode final ya. Periode final, di sini ada tombol warna biru, tombolnya kirim ke CASN. Nah kalau sudah ini kita klik ya tombol ini, maka otomatis nanti predikat ini ya di atas ekspektasi. Nah yang tadi di atas ekspektasi kemudian sangat baik, ini akan muncul otomatis di MyASN kita masing-masing. Nah kalau sudah kita sinkronkan, kita masukkan ke CASN atau MyASN, maka otomatis kita bisa mengklaim angka kredit konversi menggunakan aplikasi i-kinerja.bkn. Jadi kalau tidak, ya maka tidak bisa kita mengajukan angka kredit. Kalau tidak bisa mengajukan angka kredit, otomatis kenangan pangkat akan terhambat. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.